Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini kita akan membuat pola rok di atas bahan kain Nah bahan kainnya itu kalian lipat dua Pertemukan pinggiran kain dengan pinggiran kain Kita menggambar itu pada bagian buruk kain ya Sekarang kita buat garis menurun dengan ukuran 4 cm dari pinggiran kain Untuk garis mendatarnya kalian boleh lebihkan Untuk pembuatan kampu jahit nantinya Nah sekarang kita akan membuat pola rok ya Kenapa ibu menggunting pola rok belakang dulu? Karena ini lebih memudahkan ibu ya Jadi terserah kalian mau dahulukan pembuat pola depan Ataupun pola belakang Seperti ibu Kita ikuti sesuai rumus Yang ada pada video ibu yang lalu ya Pola belakang itu turun 1 cm Kemudian turun tinggi panggul Sesuai ukurannya Oh iya sedikit ibu memberikan penjelasan Untuk pengukuran panjang rok itu kalian kurangi 2 cm Ataupun 2,5 cm Itu diperuntukkan untuk pembuatan ban pinggangnya nanti Jangan sampai setelah jadi Jika kalian tidak mengurangi 2 atau 2,5 cm Itu akan membuat rok menjadi kepanjangan Jadi sebelum roknya jadi Nah kita kurangi 2 atau 2,5 cm ya Boleh sampai 3 cm pun bisa Tergantung selera kalian Jadi ukuran panjang rok itu dimulai dari ukuran 1 cm yang turun ya Karena ibu menggunakan 88 cm panjang Maka ibu kurangi 2 cm menjadi 86 cm Sekarang lingkar pinggang itu kita bagi 86 bagi 4 Ditambah Eh dikurangi 1 Kemudian dikurangi 3 cm Ingat ya kalau untuk pola belakang Itu rumusnya pasti kurang 1 Berbeda dengan bagian depan Jadi khusus untuk pola belakang itu selalu dikurangi Untuk pembuatan kup 86 bagi 10 Khusus pola belakang kita cuma bagi 10 saja Kemudian 3 cm Turun kupnya itu 12 cm Tentukan titik tengah dari 3 cm Tadi ya Samakan nilai ukuran dari pinggir Dengan yang ada di bawah Agar kupnya tegak lurus Ya Kemudian kita gambar Abis itu Kita akan membuat bagian panggulnya Panggul untuk pola belakang itu Bagi 4 lingkar panggul Kemudian dikurangi 1 cm Ingat ya Untuk pola belakang Itu selalu kurang Rumusnya Tinggi pinggul tetap ya 16 di bagian sini Kemudian Kita membuat panjang Roknya Panjang rok tetap ya Untuk bagian sisinya itu Dari pinggang Diukur panjang rok Yang telah dikurangi 2 cm Ataupun 2,5 cm Ataupun 3 Sesuai selera Ingat ya Bagian bawah ini Luas bagian bawahnya ini Itu Samakan rumus yang ada Pada bagian pinggul Yaitu Lingkar pinggul Bagi 4 Kemudian Dikurang 1 cm Untuk pendapatkan Garis bawahnya itu Kalian pakai Mister panggul Lengkung ini Kemudian Untuk mendapatkan Rok span Kalian Masukkan 2 cm Dari Titik Yang telah kita buat tadi 2 cm Semakin masuk ke dalam Maka semakin sempit Hasil Rok yang kita akan Dapatkan Selanjutnya Kita akan membuat Garisnya Garis pola Panjang Rok Kita tarik Garis panggul Dulu Tarik garis lurus Dulu ya Ke arah panggul Ini untuk pola standarnya Jadi Jika kita membuat Pola Rok span Maka Kita akan Membuat garis Baru Dari arah pinggul Menuju 2 cm Yang masuk tadi Ya Jika kalian Mau lebih sempit Pakai 3 cm Boleh Oke Nah Pola belakang Sudah jadi Saatnya Kita akan Menggunting Jadi Jadi Kita akan Terima kasih telah menonton Oke lanjut ya kita membuat pola depan Pola depan itu berada di lipatan kain Karena lipatan kainnya sudah lurus Sekarang kita membuat garis mendatar pada bagian atas Ingat ya beri kelebihan bahan di bagian atas Agar untuk kampuh bang pinggan nanti Untuk pola depan turun 2 cm Dan ukuran pinggangnya itu Lingkar pinggang bagi 4 tambah 1 tambah 3 Kalian menggunakan mister pinggul untuk membentuk garis pada pinggang Selanjutnya untuk pola bagian kupnya Itu lingkar pinggang bagi 10 kemudian tambah 1 Terus jarak kup itu 3 cm Tentukan titik tengahnya Dan kupnya panjang kup ke bawah itu 12 Ingat ya samakan titik tengah Melalui garis tengah muka Agar kupnya tegak lurus Tinggi pinggul Dari garis titik 2 cm turun Kemudian untuk lingkar pinggul 104 kita bagi 4 ditambah 1 Oke Samakan ya tinggi pinggulnya Pakai mister pinggul untuk membuat garis pinggul Kita lanjut Membuat panjang roknya Ingat ya panjang roknya Itu kita kurangi Sama seperti pada pola belakang Berikan alat pemberat pada bahan kain Agar kain tidak bergeser ya Kebetulan bahan kain ibu tidak terlalu rewel Jadi ibu mau dimudahkan dalam membuatnya Ingat Untuk bagian bawah Samakan ya Kita tetap akan membuat dasarnya dulu Tarik garis Untuk sampai ke pinggul Untuk bagian bawah Tetap kita pakai garis pinggul ya Ingat ya jika di belakang masuk 2 cm Maka otomatis bagian depan juga harus kita masukkan 2 cm dari pinggir Untuk mendapatkan Rokspunnya Jika masuknya 3 cm Maka depan dan belakang harus tetap masuk 3 cm ya Nah ingat Nah ingat Purnanya Sudah jadi deh Nah untuk kampunya sama ya Pada bagian pinggang itu Kampunya 1,5 ataupun 1 cm saja Sisi 2 cm Dan untuk kampu pada bagian bawah itu 3 cm Kalian gunting ya Alhamdulillah Pola rok depan dan belakang sudah digunting Nantikan video-video saya berikutnya Kita akan belajar menjahit rok Oke Ingat Ibu mohon Jangan lupa subscribe ya Untuk mendukung channel ibu Biar ibu semakin semangat Untuk berbagi video Belajar menjahit Buat semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa